Halo semua tahun bonsai, terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa tonton sampai selesai karena kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat bonsai dengan cepat, mudah dan juga hasilnya maksimal jadi sebelum lanjut, ayo sama-sama bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya di bawah klik tombol subscribe, dengan subscribe kalian ikut membangun channel ini kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat bonsai dengan cepat, mudah dan hasilnya maksimal jadi trik yang saya gunakan disini yaitu dengan sistem membentuk bonsai mulai dari ranting pada bonsai yang kita campok maksudnya disini yaitu, saya punya bonsai asam jawa ini ya yang kedua yang saya buatkan video dengan sistem sama seperti yang di video kemarin ya ini ditempatkan di pot, lumayan cukup-cukup lebar tapi saya tetap taruh di tanah ini untuk mempercepat pertumbuhannya nah ini umurnya lebih mudah daripada yang ada di video kemarin oke, jadi triknya seperti ini teman-teman nah ini kan ada ranting kita membuat bonsai mulai dari ranting bonsai yang akan kita buat bonsai, kita cangkok akan tetapi sebelum mencangkoknya kalian buat gerak dasar pada ranting yang akan kita cangkok dan kita akan buat bonsai ya kita buat gerak dasarnya, kemudian sistem perantingannya dimana kemudian ke depannya bentuknya akan seperti apa nah kalian bisa tentukan itu melalui ranting ranting ini ya, ranting seperti ini ya nah contohnya nah begini teman-teman nah ini kan ada ranting yang memang saya loss pada bahan bonsai asam jawa ini loss tetapi tidak sekedar mengeloss tapi saya bentuk atau arahkan ranting ini agar ke depannya menjadi suatu bonsai yang sudah memiliki gerak dasar ya jadi dengan teknik seperti ini kalian akan cepat membuat bonsai dan juga kita bisa menentukan dari awal bagaimana gerak dasarnya oke nah ini sudah saya praktekkan pada bahan bonsai serut ya saya ingin mempunyai bahan serut maming nah kemudian saya punya bahan bonsai serut yang berukuran besar dan juga saya loss kemudian saya pilih rantingnya kemudian dikawatin dan membuat bentuk atau gerak dasar dari bonsai tersebut nah atau bonsai yang kita inginkan ya nah dengan demikian kita akan cepat dalam membuat bonsai karena kenapa? karena ranting yang sebelum kita cangkok ini ya ini kan dari bahan bonsai asam jawa yang kita loss maka akan cepat karena makanan pasti tersupply dengan bagus kalau kita loss ranting pada bonsai asam jawa ya nah maka bonsai yang akan kita buat pasti akan cepat membentuk dan juga kita bisa membentuk sistem perantingannya nah tapi di dalam video ini saya membuat gerak dasarnya terlebih dahulu akan tetapi karena sudah ini akan saya pindahkan ke pot yang kecil ya karena saya mau membuat mame bonsai asam jawa tapi batang utama dari asam jawa ini yang akan saya gunakan sebagai bahan mame yaitu ini ya ini kesini ini kemudian kesana nah ini akan menjadi bahan mame slanting ya nah dengan demikian maka ranting yang tidak akan kita gunakan disini saya sudah hilangkan kulit-kulitnya ini ini juga ini yang kedua ya ini dengan demikian maka kalian akan cepat dalam membuat bonsai nah ini kalau berukuran kecil bayangkan jika bahan bonsai kalian yang ingin kalian membuat bonsai itu berukuran besar maka pertumbuhannya tentu akan lebih cepat oke jadi dengan demikian maka saya akan memiliki tiga tiga bonsai atau bahan bonsai sekaligus dalam asam jawa ini ketika saya mencangkuk ini ketikanya ini nah ketika panen maka saya akan mendapatkan atau mempunyai bonsai asam jawa menjadi empat dari satu babon asam jawa ini nah bayangkan jika kalian punya babon yang lain misalnya berapa? lima dari babon tersebut kita bentuk ranting-rantingnya mulai dari pembentukan gerak dasar dan juga perantingannya bayangkan kalian ketika panen tersebut kalian akan banyak mempunyai bonsai nah ini juga buat para pemula dan juga buat para yang ingin berkreasi sendiri ya artinya tidak membeli bahan yang sudah setengah jadi tinggal sedikit perawatan dan hasilnya sudah kelihatan nah itu kalau menurut saya kalau membeli bahan bonsai yang sudah setengah jadi itu kenikmatannya kurang karena kalau setengah jadi kan sudah gerak dasarnya sudah ditentukan konsepnya sudah ditentukan jadi kita hanya meneruskan saja tidak ada kreasi atau jiwa seni yang akan kita tuangkan dalam bonsai tersebut oke semua teman bonsai jadi semoga penjelasan saya dapat dimengerti ya dan juga bermanfaat buat teman-teman pecinta bonsai jadi kalau kalian suka dengan konten-konten video saya kalian bisa share ke akun sosial media kalian dan jika kalian suka dengan video kali ini silakan like dan juga komentar tentang bagaimana cara membuat bonsai ya atau ada pertanyaan kalian bisa pilih di kolom komentar jadi sekian video kali ini semeton bonsai terima kasih buat yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati